hai hai semuanya welcome back on my youtube channel alaulahan dan di video kali ini aku pengen bikin sarapan yang dari roti ini tuh aku coba mau bikin roti tawar yang di ovenin ya itu yang roti tawar bagian tengahnya aku agak kasih tekan-tekan biar agak berlubang dan ini bagian bawahnya aku kasih margarin ini roti satunya lagi juga aku kasih ini untuk yang bagian bawahnya aku kasih margarin ya yang di aku pakai alas roti kertas roti ini ya ini aku pakai kertas roti bagian bawahnya jadi bukan langsung ke meja nya ini aku kasih lagi margarinnya untuk yang bagian atas karena nanti aku mau aku kasih roti tawar yang lain nah ini ya ini tuh aku taruh di atasnya ini jadi itu bakalan aku tekan-tekan lagi sampai bisa agak ada apa ya cekungannya biar nanti itu telurnya enggak kemana-mana karena ini nanti mau aku kasih telur satu betir nah ini untuk roti tawar yang lainnya juga aku kasih margarin ini nanti aku mau kasih lain isian dan bagian atasnya ini kasih aku kasih stroberi gem atau selai stroberi ya untuk selai stroberinya bisa apa aja kalau enggak ada selai stroberi bisa kasih margarin aja atau selai-selai yang lain juga enggak apa-apa ini diratakan semuanya sampai rata di roti tawar nyanyi nah ini kasih satu roti tawar lagi dan kasih sedikit margarin ini roti roti pisang ya aku pakai pisang susu yang sudah aku potong kecil-kecil kayak gini kalau mau pakai pisang yang lain juga nggak apa-apa sih nah atasnya pisang ini kasih selai stroberi ya satu setengah sendok teh gini aja atau pokoknya bagian atasnya pisang ini kasih selai stroberi lah biar makin menarik ini sih pertama kali aku nyoba ya jadi iseng-iseng aja nyoba aja terus atasnya toppingnya aku kasih keju parut jadi ini iseng-iseng aja kebetulan karena ada pisang jadi ya bingung mau diapain coba aja dibuat model sarapan roti tawar seperti ini ya ini ya seperti aku bilang tadi aku kasih cekungan itu buat naruh telur jadi telurnya ini enggak akan kemana-mana gitu ya dan ini aku kasih toppingnya keju parut juga jadi cuma gini aja kemudian ini untuk apa ya keju parutnya itu terserah mau banyak atau mau sedikit kalau mau dikasih mozzarella juga boleh ya tapi kalau mozzarella ini aku lagi nggak ada stok ini aku pindahkan ke loyang loyang untuk ovennya jangan lupa ya untuk ovennya nah ini ya udah aku pre-heat selama lima menit aja aku buatnya ini ovennya tergantung masing-masing ya aku pakai suhu 180 derajat dengan selama 10 menit aja nah ini setelah 10 menit aku angkat keluar ini untuk ovennya tergantung oven masing-masing ya nah jadi deh kayak gini roti tawar ovennya ini ini aku coba yang rasa pisang dulu ini kalau dilihat-lihat ini memang bagian pisang atas ini agak kehitam-hitamannya atau kecoklatan apa mesti ditaruh di tengahnya aja ya roti tawar ini terus bagian toppingnya kasih keju parut aja atau apa itu ini pertama kali aku nyoba jadi itu enggak apa ya ekspetasinya itu enggak terlalu tinggi tapi yang penting tuh ternyata enak buat sarapan gitu aja sih biar enggak bosen kalau roti tawar cuma pakai selai aja jadi kebetulan ini ovennya juga baru ya jadi aku iseng-iseng aja nyoba roti tawar panggang dengan dikasih telur atau pisang ini rasanya kayak gimana coba lain kali taruh aja pisangnya di tengah ini aku coba untuk yang telur ini menurut aku kayak kematungannya kayaknya lebih baiknya tuh sekitar lima menit aja atau enam atau tujuh menit itu belum pernah nyoba jadi aku sekali nyoba langsung tak kasih ke 10 menit dengan suhu 180 derajat hasilnya kayak gini dari luar emang kelihatan bagus ya kelihatan setengah matung padahal sebenarnya ini tuh kayak kematungan itu enggak apa ya ini kuning telurnya tuh enggak keras sih cuma matang gitu aja tapi ini tuh enak kok ini kayak gini aja ya coba aja ya kalau lain kali kasihnya tuh kayak ke jumlah seri lah terus enggak usah lama-lama juga ovennya pasti rasanya lebih enak lagi aja udah jadi sarapan roti tawar yang enak pengut so buat kalian yang sudah menonton video aku kali ini tonton juga video-video yang lain jangan lupa juga buat like comment dan juga subscribe aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian enggak ketinggalan video-video aku berikutnya so by the way selain buat ini aku juga buat yinyang yinyang itu kayak kalau di singapura sini tuh seperti seperti campuran dari teh dan kopi ya jadi aku ini coba bikin yinyang yang simple aja aku pakai satu teh ini satu bungkus teh yang celup gitu aku masak dengan air secukupnya aja kalau sekiranya aja ya dan satu sendok teh kopi kalau tehnya ini udah mendidih ya tinggal dicampuin aja ke kopinya dan dikasih susu aku pakai susu cair kalau kalian suka manis ini bisa tambahin gula aku kasih tadi gula itu sedikit aja ya kalau pengen yang lebih manis ya bisa ditambahin lagi jadi intinya tuh yinyang itu campuran kopi dan teh jadi dicoba aja so see you di next video aku berikutnya terima kasih terima kasih